Indra Shiafri menegaskan dirinya tak tertarik menggunakan pemain naturalisasi seperti yang dilakukan timnas U23 maupun senior. Pelatih asal Minang ini akan membentuk skuad timnas U19 dari talenta-talenta muda Nusantara. Setelah menunjuk pelatih timnas senior U19 dan U16, PSSI kini berencana menaturalisasi sejumlah pemain berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri. Ketua umum PSSI Edi Ramayadi menilai naturalisasi masih dibutuhkan untuk meraih target juara di SEA Game Towns ini. Namun kebijakan PSSI tersebut tidak akan diberlakukan untuk timnas U19 yang di-arsiteki Indra Shiafri. Pelatih yang sukses menjuari piala AFF tahun 2013 ini masih percaya dengan talenta-talenta muda Nusantara. Indra Shiafri akan mencari bibit-bibit pemain berbakat di tanah air dengan cara busukan hingga ke wilayah pelosok seperti Atambua, Nusa Tenggara Timur. Pelatih yang akan segera meninggalkan Bali United ini sebelumnya sukses menemukan bintang-bintang masa depan timnas seperti Evan Limas, Han Samuyama, hingga Mugisadini Saifullah dengan cara busukan. Muhammad Hasanuddin, laporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.